Menghadapi debut perdana-nya dalam pemilu, Partai Perindo terus berkonsolidasi dan membekali para calegnya dengan strategi pemenangan. Hal ini rutin dilakukan agar Partai Perindo dapat berkontribusi dalam membuat kebijakan yang tepat dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Menjelang pemilu 2019, Partai Persatuan Indonesia, Perindo, kian masif melakukan pembekalan calon legislatifnya di setiap daerah pemilihan seluruh Indonesia, baik di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten kota. Untuk mampu duduk sebagai anggota legislatif, caleg Perindo harus siap turun bersosialisasi dengan masyarakat, siap bertarung program serta gagasan, sehingga mampu merebut simpati dan mendapat kepercayaan serta amanat dari masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudipio, saat terjun langsung untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para caleg Perindo seperti di daerah pemilihan Dapil Banten I, II, dan III di Kota Tanggerang, Provinsi Banten. Jadi saya berikan arahan, mereka harus meningkatkan popularitas mereka, untuk menurut masyarakat dengan cara-cara tertentu, kemudian setelah itu tugas berikutnya meningkatkan elektabilitasnya. Jadi mereka harus disukai oleh masyarakat tentunya. Dan dari DPP dan saya sendiri akan mendukung. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan. Partai membantu para caleg bagaimana membuat mudah mereka untuk berkampanye. Dengan tentunya infrastruktur partai, bantuan partai. Tapi para caleg punya kewajiban mereka turun untuk memenangkan dirinya sendiri. Selain pembekalan materi untuk proses pemenangan pemilu 2019, dukungan infrastruktur dan bantuan dari Dewan Pimpinan Pusat seperti DPW Partai Perindo Provinsi Banten juga diberikan untuk para caleg perindo di Banten. Ya, kita semua terus mengingatkan pada mereka caleg-caleg ini untuk door-to-door campaign, kemudian merebut simpati dari masyarakat, warga, kemudian melakukan kerja-kerja positif, kemudian kita membuat branding bahwa Partai Perindo ini adalah yang pro rakyat. Bagus sekali dan itu sangat bermanfaat bagi para caleg bagi PRRI maupun provinsi maupun kebatan kota. Karena selama ini kita masih meraba-raba, tapi akhirnya tahu betul kebijakan dan strategi dari pusat. Berjuang memenangkan pemilu 2019, seluruh caleg perindo didorong untuk kerja keras dan militan. Karena bila kemenangan tercapai, Partai Perindo dapat berkontribusi membangun dan memajukan Indonesia melalui kebijakan yang benar dan tepat untuk Indonesia Sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan.